Intro Oh itu Itu kan cilok Diatnya baru disini kan dari kemarin Kalau kata kan Eking Suruh dia bawa dagangannya Ke belakang Hai penonton Youtube RCT Layar Drama Indonesia Saya Ampurnia atau biasa dikenal Apoi Mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 Sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCT Layar Drama Indonesia Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat hanya di RCT Oke on the sky Kenapa lu? Lu mau ngukul bodi gue? Ini yang gue gak suka dari lu Tung Gue itu mau ngajak lu Mau ngeranku lu Mau ngajak lu ngaji Biar lu jadi ustad ngeran Astagfirullahaladzim Kan gue udah ustad Ustad Kok Astagfirullahaladzim Amin Gue doain lu Jadi ustad ngeran Amin Amin Ini gue gak suka dari lu Tung Gue doa tulus Tung Gue ini orang yang pernah tersesat Sama kayak lu sekarang Dan gue gak mau di pasar almakmur ini Ada orang yang tersesat Astagfirullahaladzim Digo Kok lunduh gue tersesat? Eh Digo Gue dimana letak tersesatnya? Gue kan ngaji Ngaji gue udah bener Bang ustad Ronald Bang ustad Buntur Tolong bilangin Digo Apa betul Ustad ini tersesat? Enggak kan? Ustad udah tau Mana jurusan surga Mana jurusan neraka Ronald Bang ustad Tung Dari tadi loh Ronald 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 Ada apa emang Ronald? Ronald Ditangkep sama preman Bang ustad Ini lagi Kita ini lagi Lagi dapet ujian Bang ustad Kemarin Bang ustad sama Guntur yang ditangkep Sekarang Ronald Ini semua Karena mak romlo Belum maafin kita Bang ustad Tur Sabar ya Iya nera Tapi Gue takut Nanti Gue diuji terus Sama Allah Sama Bang ustad juga Tur Tenang tuh Tenang muridku Tenang Kita ini orang Orang soleh Masa orang soleh Di uji Ini yang gue gak suka Dari lo Loh Mau nanya Siapa orang yang paling soleh Selain Rasulullah Di muka mudi Gak ada Gak ada kan Rasulullah aja Sekelas Rasulullah Gak pernah ngaku-ngaku Beliau diuji Beliau soleh Ngaku-ngaku lagi lo Bang Lu kok marah-marah Gue marah Gue kasih tau Oh gitu ya Ya gitu Astagfirullah Tidak apa-apa Pak Ustadz Rona Bang Ustadz Sabar muridku Sabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu dan Bagaimana kok Aman Alhamdulillah Aman terkendali Rohman udah beri Udah kan Itu siapa Bang Oh itu Itu tuh Tukang cilok Dia baru disini Dari kemarin Kalau kata Bang Eki Suruh dia Bawa dagangannya Ke belakang Maksudnya Tukang ke belakang Bagaimana ya Iya Suruh dia masuk Bawa dagangannya Ke belakang Saya mau beli Apa yang dia jual Oh begitu Siapa Tukang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Dagangannya masih ada Masih ada Bang Baru satu Tadi yang beli Pas pisang Kalau begitu Kampisan Kebetulan tuh Kang Bondan Ngubayarin dagangan kamu Bang Bondan Iya Yang tadi ngobrol Sama Pelongo di Palkiran Ini namanya Kang Bondan Dagangan kamu Mau dibayarin sama dia Ayo itu Ikut sama saya ke belakang Yee Kamu malah bengong Tunggu apa lagi Mau diborong Tau Iya Iya Siap Bang Ayo Lila Luang bantuin Ayo Ayo cepet Gak bisa Neng Minta buat Arisan Jangan ikut-ikutan Arisan Neng A gak punya uang Arisan perabotan A Biar kita nabung Bisa punya perabotan Masa kita nikah Gak punya kompor Gak punya kulkas Gak punya TV Kipas angin Tapi neng Punya A Bisa jadi kulkas Buat neng Bisa jadi kompor Buat neng Neng Maunya punya kulkas Sama kompor Yang mati Bukan hidup Kayak Masa kulkas mati Yang neng pengenin sih Ih susah ngomong sama A Bunga main aja Ke rumah Loli Assalamualaikum Waalaikumsalam Perempuan emang banyak maulnya Kenapa lagi sama Bunga Bunga perlu duit Buat apa Buat neng Arisan Tabotan Itu gimana gue bro Kuatan emang Sudah sabar aja deh Sabar Kau ragu dimana bro Tua pak Iya Lu sih gak salah Udah sabar Yang kering sabar Ya Selesai dong Apa lagi yang harus gue bantu Ada nih Lu nyapu juga dong Rere Jangan Rere Lu itu bisa gak sih Nyontohin kayak Habibah Itu orangnya baik Udah dari sononya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam pak Saya yang kemarin temennya pak Yusuf Iya pak Gimana Boleh Saya foto-foto kiosnya Boleh pak Boleh pak Dulu pak Anak Pokoknya saya dukung kamu Kamu harus saya gak apa-apa ini Jangan sampai kios di bibit Ambil sama dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lu angka Tommy Ismet mau Mau minta tolong loh sama gue Abang ke Tommy Gue tau kalo Ismet mau minta tolong Hah Ya jelas gue tau lah Lu kan kalo ketemu gue Paling dua hal Kalo gak minta tolong Satu lagi Mewek Abangnya Tommy Tuh kan Apa gue bilang Mewek juga tuh Udah 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 Lagi enak Makan ngeliat mukanya lu Kalo lagi mewek Udah Lu mau minta tolong apa Insya Allah gue tolongin Gini abang ke Tommy Ismet mau nanya Ngapai Gimana caranya ngilangin dendam Amang ke Tommy Astaghfirullahaladz Lu punya dendam sama gue Gue salah apa mit Met Lapet kalau gue punya salah Jangan dendam sama gue mit Bukan abang ke Tommy Bukan Ismet Alhamdulillah Terus siapa dong Ma Ismet Ma Ismet dendam sama Bang Guntur Abang ke Tommy Bismillah Iya Pak Ciboim Dulu Ma Ismet juga pernah disakitin sama Pak Ciboim Tapi Ma Ismet gak dendam tuh Iya kan Pak Ciboim Iya Tapi setelah disakitin sama Bang Guntur Ma Ismet jadi makin dendam Abang ke Tommy Gimana nih ya Ini masalah hati Gue harus ngejelasin ke lu Caranya gimana ya Udah gitu ya Bang ke Tommy Sekarang Ma Ismet jadi sering sakit Sakit apa ya Tadi abis berobat Kata Pak Dokter Mas Ben sakit lambung Ilai-lai Nah itu dia Met Sakit lambung itu Salah satu dampaknya Kalau kita dendam sama orang Kenapa Karena kita tuh selalu berpikiran Yang enggak-enggak Selalu kesel sama tuh orang Jangankan penyakit lambung Yang ditakutin Entah kita bakal kena juga penyakit hati Nah bilangin dah mama lu Udah Lupain Maafin semuanya Semuanya Biar plong Iya Kalau udah plong Insya Allah Selain penyakitnya sembuh Bakal dapet balasan yang terbaik dari Allah Oh tapi Ismet udah bilang begitu Sama Ma Ismet Apa angkat Tommy Terus Tapi Ma Ismet tetep dendam Sama Bang Guntur Nah Gua tau Siapa yang bisa bantu Biar mak lu Kagak dendam lagi Siapa bangkat Tommy Kong Haji Boy Caranya Caranya Gampang Kong Nikahin Assalamualaikum 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 Ya Allah Gua apa ya Doain gua juga ya Hehehe 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 Iya Iya Kong Iya Saya doain Ya Allah Bobi Lo doain gua kan Belum Kong Lama banget sih Iya ini Ini gua doain Tapi Doa itu kan ada urutannya Gue doain Orang tua gua dulu Habis itu gua doain Diri gua sendiri Habis itu Gua doain Saudara Semuslimin dan musliman Iya Terus doa gua yang keberapa Ya udah Saya doain Ya Iya Amin 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 Udah 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 Gua udah doain Udah Gua udah doain Hehehe Hehehe By the way Lu doain apa Sadi Gua doain Ngkong biar cepet-cepet Cepet-cepet apa Biar cepet-cepet di jambah doain Amin Amin Ya Allah Lagi dong doanya Bobi Mingan Mingan Lu emang keterlaluan ya Emang lu aja yang perlu didoain Semua orang juga perlu Lu emang Gukongan Gukongan Amin 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 O Al 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 Terima kasih.